Oke, berarti kamu keluarnya lebih awal, tanggal 3 Juta, finismu kapan sayang? Apa? Finismu kapan, tanggal berapa? Tanggal 30 April 30 April, terus kamu keluarnya kapan? Kalau nggak tanggal 27 ya, tanggal 28 Maret 27-28 Maret Katanya Maji kan tanggal itu, ya Oke, nggak apa-apa, boleh itu dinyatakan finis mantra itu Tapi sama agent suruh minta tanda tangan itu, mis Surat keterangan finis Surat keterangan finis, nggak perlu kan dia sudah menyatakan kamu keluar tau Minta ID 407E-nya itu aja loh Minta apa? Surat ID 407E Saya nggak tahu itu surat Dok, kan kamu ada agent tau sayang? Iya, sama agent Iya, sama agent Dikasih surat itu Surat Itu sudah saya kirimkan kemis Baru aja Nggak, nggak Nggak, nggak Mana dok? Soalnya buahnya yang SMS aku, nggak kelihatan SMS-mu Oh Dikirimkan lagi? Nggak usah, nggak usah Banyak banget orang SMS ribuan di sini Oh iya Nggak tahu aku yang mana satu Sudah, 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 sudah ngeliat dok Sudah, sudah ngeliat Nggak usah aja, mis Oh iya, iya Sudah, sudah, sudah Oh iya, surat ini loh dok Kan kalau nggak kan majik kamu ntar bermasalah Nggak Di imigrasi bermasalah dia 30 April Oh Kamu ini harus dikirimkan ke imigrasi Ngomong sama majik kamu loh Bener ini loh Kan kamu agentnya ganti atau baru atau lama? Agent ganti Agent ganti Ya kamu ngomong sama majik kamu loh Soalnya ini kan imigrasi, bukan kamu Ini imigrasi yang minta, mas sayang Soalnya kamu keluar lebih awal Iya Iya Oh kalau, kalau majikan tidak mau, bagaimana, mis? Ya itu kan tugasi agent baru, Mondok Kalau kamu ikut aku, otomatis aku yang telpon majik kamu dan Menjelaskan bagaimana dan bagaimananya Ya ini kegunanya kalau kalian ada agent Agent yang tanggung jawab Ya kalau aku yang ngomong sama majik kamu baru, lama ya nggak bisa, Mondok Itu kan harus agent yang ngomong Kalau kamu nggak bisa ngomong, kan agent bisa menjelaskan alasannya Kenapa butuh kertas itu Oh iya, soalnya saya bilang kemajikan itu pulang Indo, begitu Oh lewes aja kebohongan, itu lah yang saya nggak setuju, itu kalian tuh bohong, Mak Ya gimana, mis? Jujur, mis? Ya kalau saya memilih jujur, dok Saat kamu mau keluar, jadi jangan sekarang Jadi ya abis itu kamu ngomong sama majikan Kan, datanya aku pikir-pikir aku nggak jadi pulang Soalnya kan mau lebaran, nggak cukup uang, aku mau cari majikan lagi Lebih baik kamu jujur Ini yang membuat kalian tuh bingung Karena kalian nggak pernah jujur Iya, iya, mis? Orang yang ketakutan dan bingung itu nggak jujur itu loh, dok Tapi jangan ngomong sekarang Kalau kamu ngomong sekarang di interminit Jadinya kelar, kan, loh Karena 42 hari itu dinyatakan bahwa kamu itu finish Jadi sekarang jangan ngomong dulu Ngomongnya waktu mau keluar itu, mis? Betul Aku ternyata mikir-mikir, Dada, aku mau cari majikan lagi Tolong tanda tangan surat ini begitu, mis? Bukan, soalnya kenapa? Ini sebenarnya tugasnya agent Sekali lagi ini adalah tugas agent Untuk mengeksplain sama majikanmu Karena kalau kamu sampai tidak memutus ini Kalau aku ada papan di luar sana, kan majikan yang tanggung jawab Iya Jadi kalau aku ada kecelakaan, ada apa? Kalau majikan tidak tanda tangan ini Maka saya masih di bawah tanggung jawabmu Padahal saya nggak jadi pulang, gitu loh Ngerti nggak? Oh, iya, iya Jadi ngomongnya seperti itu, mis? Iya Karena saya nggak jadi pulang Makanya biar kita hubungannya putus Anda tanda tangan ini Kalau nggak percaya, tanya saja sama imigrasi Dan kalau nggak bisa, kamu minta tolong KJRI Untuk menjelaskannya agar KJRI telpon agentmu yang lama Oh, agent yang lama ini, mis? Bukan agent yang baru Iya, bukan Agent baru, agent lama sebenarnya nggak apa-apa bisa jelasin Karena itu aku selalu bilang Kalau cari agent yang tanggung jawab, yang bisa membantu Bukan cari majikan cocok Cari agent juga harus yang cocok Oh, iya, mis? Lah, kayak gini ada teluk kesa kan Otomatis kan agentmu bisa telpon toh Nek, majikanmu yang lama Pakai HPmu Terus ngobrol Kenapa harus ini Sebenarnya majikan bukan nggak mau tanda tangan Tapi majikan kan nggak paham Tidak semua majikan itu tahu Peraturan Karena itu aku selalu bilang Cari agent yang benar-benar mau membantu Bukan saat mau tanda tangan aja Ngerti? Iya, mis? Karena datangmu itu tidak bisa diproses Kecuali kamu 14 hari Lebih awal nggak apa-apa Lah ini 35 hari karena prosesmu nggak bisa diproses Masuk ke imigrasi Karena imigrasi masuknya 28 hari Kalau sudah 28 hari baru bisa masuk imigrasi Tapi kalau ada suratnya itu Sekarang pun boleh masuk Itu bedanya Kalau kamu ada surat itu Kalau nggak ada surat itu Apakah bisa proses? Bisa Tapi 28 hari sebelum finish kontrak Itu baru bisa masuk imigrasi Kalau nggak ada surat yang tadi itu Yang kamu kasih aku itu Itu surat ID 407E Kalau ada ID 407E Kapan aja bisa dimasukkan? Tapi kalau nggak ada Nunggu 28 hari Sebelum finish kontrak itu baru masuk ke imigrasi Itu bedanya Karena itu aku selalu bilang sama kalian Cari agent yang benar-benar bisa membantu luar dalam Kalau cuma mencariin majikan siapa aja bisa nyari majikan Kalian lewat internet juga bisa cari majikan Iya Masalah kayak gini Bantu agentmu baru loh Agent baru aja nggak tahu ngejawab Masalah sepele ini aja nggak bisa bantu Bagaimana kalau lain kali kamu ada masalah? Ini kan sebenarnya masalah sepele Dia tahu pengajianmu tiap hari ke imigrasi Agentnya juga bisa nge-fail Kenapa ini aja kamu harus yang melakukan sendiri? Saya nggak tahu ya Karena banyak agent di luar sana Promosinya hebat-hebat Tapi ingat cari majikan itu gampang Banyak majikan di luar Tapi saat ada masalah itu loh Ini kan masalahnya sepele Ngobrol sama majikanmu jelasin Setelah itu dapat suratnya Agentmu kan tiap hari ke imigrasi Ya dia tanggung jawab dia juga dong Kan kamu dicariin majikan kan dia dapat uang Bener nggak? Iya Kenapa saya didikoko Thomas Kalau membantu orang itu dari Zero to hero Jangan cuma di tengah-tengah aja Di tengah-tengah semua orang sudah bisa Karena mereka sudah berjuang sendiri Ya coba kondisikan dengan Dengan agentmu Iya Miss Tapi lebih baik Kalau majikan ngomongnya Jujur ya Miss Saya pribadi lebih baik Jujur ya Kalau saya pribadi Saya tidak ingin berbelit-belit Kalau iya-iya Enggak-enggak Karena saya tidak ingin Di tengah jalan Majikan bilang Kamu bohongin dia lah Ini lah Dan sebenarnya adalah Hak kamu juga untuk cari majikan baru Oh iya Miss Ya Paham Miss Terima kasih ya Miss Inilah yang saya tidak suka Kenapa kita harus bohong Iya kita di awal-awal boleh lah bohong Tapi jangan berlanjut ya Karena Kebohongan satu akan membawa kebohongan satu Dan ini akan berakibat fatal pada dirimu sendiri Karena Kamu ngomongnya pulang Indonesia Ini yang saya sedikit kurang memahami ya Kamu pulang Indonesia Tapi kamu tidak pulang Tapi kadang-kadang majikan tidak bisa berpikir Uteke juga ya Karena apa? Kalau kita jujur mereka sakit hati Aneh ya Kalau mereka baik Kita finish kontrak pun akan bertahan Kalian inginnya kita bertahan Tapi kalian perlakuannya tidak jelas seperti itu Jadi Pembang-bangnya di luar sana Saya lebih suka kejujuran Ya mungkin tidak enak Mungkin pahit Mungkin melelahkan Mungkin capek Tapi Saya akan berjuang untuk sebuah Kejujuran saja Tidak jujur Mumat soalnya mbak remek Di hati itu benar-benar remek Kita tidak bisa berbuat apa-apa Dan cari agen yang membantu From zero to be hero Jadi dari sesuatu yang tidak mungkin Menjadi sebuah Keajaiban Nah kalau sudah enak kan Siapa sih yang tidak suka Karena itu saya selalu bilang Cari agen yang bermasalah Eh Cari agen yang mau Menangani masalah Bukan cari agen yang tidak ada masalah Terus ada masalah sedikit saja Masalah ID407i saja Tidak bisa bantu Itu sebenarnya masalah kecil Dari situlah kita tahu sebenarnya Agen yang benar-benar tanggung jawab Nah ini saja Kamu finish kontrak saja Sudah kayak gini Apalagi kalau suatu saat Ada masalah dengan majikan Bodoh amat Benar enggak Jadi Buat teman-teman Salam sukses selalu Damai sejahtera Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih.